Bara seteru yang menyala antara Nikita Mirzani dengan Fadel Badijeh terus menyulut konflik hingga ke titik didih. Dengan dilaporkan Fadel ke pihak berwajib, maka genderang perang antara Nikita dan Kekasih Loli itu kini dimulai. Sebagai langkah awal untuk menyeret Fadel ke dalam Jurjebesi, sabuk kemarin Nikita Mirzani datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Didampingi kuasa hukum, Nikita diperiksa 22 pertanyaan perial laporannya terhadap Fadel yang diduga memperlakukan Loli secara tidak baik. Tidak main-main, Nikita bahkan bersiap menjerat Fadel dengan dua laporan polisi sekaligus. Demi memberi efek jerat terhadap Fadel yang telah merebut Loli, juga diduga pernah melakukan tindakan penganyayaan, Nikita sampai harus membawa empat orang saksi. Dan yang mengejutkan, satu di antara saksi tersebut dikabarkan didatangkan Nikita langsung dari luar negeri. Kemurkaan Nikita Mirzani terhadap Fadel tak sampai pada dua laporan polisi. Di balik laporan tersebut, Nikita pun menceritakan pasal Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP yang ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Lantas, benarkah upaya untuk menjerat Fadel ke dalam penjara adalah cara terakhir Nikita untuk mendapatkan Loli kembali? Atau semata karena luapan kekecewaan terhadap putrinya yang lebih memilih laki-laki lain ketimbang ibu kandung sendiri? Tak dipungkiri, memang luka hati Nikita Mirzani cukup dalam. Perih batin yang ditanggung atas perbuatan sang putri tercinta ternyata menerahkan pilu paling pedih. Sudah berbagai cara Nikita gunakan untuk membawa Loli pulang ke rumah, pun sudah berbagai sikap tegas Nikita untuk menyadarkan Loli. Tapi sampai saat ini, Loli masih tetap memilih Fadel kekasih hatinya. Kehendaki demikian, besarnya cinta pada Loli tak berkurang. Namun entah mengapa, di luar sana ia justru dicap ibu yang buruk. Ia dihina karena tega menelantarkan darah dagingnya sendiri. Di titik inilah, batin Nikita hancur sejadi-jadinya. Selalu ada yang menusuk lebih dalam ketika seorang ibu jauh dari buah hatinya. Selalu ada yang terasa lebih menorehkan luka ketika anak yang dibesarkan dengan penuh cinta justru memilih orang lain. Cerita seperti inilah yang dirasakan Nikita Mirzani. Kalau membayangkan kembali, bagaimana bangganya melahirkan Loli secara normal dengan penuh perjuangan. Kenangan ini pula yang membuat Nikita menangis sejadi-jadinya. Andai kita bisa masuk ke dalam hati Nikita dan merasakan getar sesungguhnya di dalam sana, mungkinkah di dasar hati Nikita hanya ada rindu. Begitu banyak momen yang sudah dilewatkan bersama Loli dari kecil sampai 17 tahun. Salah satu momen yang masih membekas diingatan, ialah momen ketika Nikita begitu bangga melihat Loli menorehkan prestasi di olahraga memanah. Di titik itulah, Nikita tertawa bangga melepas semua rasa kirang di hati. Cinta ibu seputih salju, kasih ibu sebening embun, dan maaf ibu sedalam samudera. Lantas, pada Nikita Mirzani, sudahkah ia memaafkan Loli dan melupakan setiap kesalahan putrinya di masa lalu?